Halo guys, kembali lagi bersama dengan Mas Jewel disini Masih di Jewel Jewel Aquatic Nah, kali ini guys Mas Jewel itu punya paket, dua paket Tentang apa? Tentang lampu Yang ada disini guys, jadi kita akan Membuat lampu ini terlihat spesial Lampu LED WRGB yang kita pilih kemarin Oke guys, langsung aja, cek it out Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen Nah, ini dia guys Lampunya, yaitu lampu LED WRGB ya guys ya Bernilai ratusan ribu kemarin Tapi memang ini adalah Merek pabrikan, jadi kalian bisa lihat Itu gak bisa simetres gini ya guys ya Ini ukurannya 60, sedangkan Aquariumnya itu, ukurannya 90 guys Dan kanan kirinya gak bisa kita Taruh disini guys, karena memang Ini bukan ukurannya Maka dari itu guys, untuk mengakalinya Biar gak jatuh, biar gak kena air Munceratan itu ya guys ya Karena kita punya talang ajaib Kita punya ini guys, paket ini guys Nah, ini paketnya adalah Paket fragile Ini paket yang Untuk penyangganya Dan ini adalah paket untuk penutup lampunya guys Jadi kita akan unboxing aja Langsung, dan kita cek it out nanti Hasilnya seperti apa guys, dan ini Belinya dimana, kita sambil Ngobrol-ngobrol Oke guys, jadi ini sudah kita unboxing ya Kita mendapatkan ini Ini adalah namanya Kita sambil Baca contahkan ya guys ya Ini adalah Kati atau tiang lampu Aquarium handmade Nah, ini guys kalian bisa beli guys Jadi, mas jual disertakan disini ya guys ya Ini adalah merek dari Junlem Junlem Dari Shopee Kalian bisa order disitu guys Jadi ini harganya Itu sekitar 58.200 Untuk ukuran ya guys ya Ini panjangnya kira-kira disini Jadi kira-kira aja lah Disini Ini hampir 20 cm Kemudian panjangnya ini Oh ini hampir 15 cm Ini panjangnya 30 cm Jadi ini adalah Untuk tiang atau kakinya guys Kalian bisa searching Sesuaikan dengan aquarium kalian guys Dan kemudian guys Kita juga membeli Selain ini guys Mendapatkan ini guys Mendapatkan untuk Siang Penyangganya guys Dan kita diberi Kunci L juga guys disini guys Kalian bisa lihat itu Kunci L guys disini Ada kunci L Ada pengait Ada skrup-skrup yang Disini guys Nah, ini Keren banget Best seller banget Dan kalian harus coba Kalau kalian punya lampu Nah, lampunya yang mas saya tunjukkan Ada seperti ini guys Ini adalah Candida seri R Kalian bisa Pakai Candida seri S atau Z Ataupun vibran juga Tergantung Dan sesuaikan Dengan lampu kalian Nah, kemudian guys Kalau kalian Sudah beli ini tadi guys ya Tiang-tiangnya ini Kalian bisa beli ini guys Nah Ini adalah Penutupnya guys Jadi untuk Menghalangi Menghalangi cahaya Agar tidak silau Jadi pakai ini Jadi masjual Beli dua ini guys Disesuaikan ya guys ya Dengan lampu kalian Jadi ini akan Seperti ini Nah, ini berdua Dan kalian juga bisa Order di Jumlem ini guys Nah, ini Merknya Jumlem guys Tanpa Tiondor Tapi masjual Banyak melihat Review-reviewnya Dan bagus sekali guys Dan memang Buktinya bagus sekali Ini kita Dapat ini Dapat ini guys Untuk Kanan kirinya Dan juga ada Skup-skupnya juga guys Nah Gak sabar lagi Kita akan Pasang ini Dan kita akan Mulai dengan Masang Tiangnya dulu guys Jadi Nanti ikuti terus Videonya Dan jangan lupa Cek disini Kalau kalian mau Beli ya guys Cek disini guys Oke Cek Oke guys Jadi langkah pertama Yang kita akan lakukan Adalah Memasang ini guys Jadi ini adalah Standingnya Jadi ini adalah Tiangnya Saya yang perlu pakai Adalah ini Kunci L tadi Bonusnya tadi Dan ini adalah Yang kita pasang aja Sekurang lampnya Disini Nah disini tuh Sudah ada Kunci L nya guys Jadi kalian Langsung aja Pakai kunci L Yang diberi ini Gadis Kemudian Putar ke arah kanan Nah setelah kita Memasang itu guys Nah itu untuk Gambarannya Jadi kalian Bisa masukkan Ini guys Nah ini adalah Untuk Memasang Apa ya Pengait Antara lampu Dengan tiangnya guys Jadi caranya Cukup gampang Jadi kalian cukup Masukkan begini Sampai ke bagian Yang sini guys Nah ini bagian sini Gitu ya Nah ini kita coba Masukkan dulu Karena ini Elastis guys Nah cukup Seperti ini aja Dan kalian bisa Gunakan Dua-duanya guys Nah ini kita ambil satu Untuk lampu ini guys Tiangnya ini 30 cm Jadi panjangnya Ke sini 30 cm Itu muat sekali Kalau kalian pakai Dua lampu Atau lebih Nah untuk Mas Will sendiri Di sini masih pakai Satu lampu aja guys Makanya ini Pakai dua Penyangga di sini Jadi nanti akan Begini Di kanan Dan di kiri guys Oke Lanjutnya Kita akan Masang Coba ya guys Untuk Masangan covernya guys Oke guys Akhirnya Jadi juga Ini penampakannya guys Jadi penampakannya Seperti ini Nah ini Jadi kalian bisa Lihat tadi ya guys Kita dapat Bonus ini Dan skrup Berapa lah Tadi Nah ini gunanya Untuk menyekrup Di sini guys Bagian Kanan Dan juga Bagian kiri Bagiannya Di luar aja guys Karena disini Nanti ada lubang Dua ini Biasanya untuk Tali Dan kalau ini Untuk penyangga Ke lampunya Langsung guys Jadi nanti Ada pengait Seperti ini Kita sengaja Tidak pasang tadi guys Langsung taruh disini Lubangnya disini Dan masukkan Gitu guys Jadi ada dua ini guys Skrup Kanan Dua skrup Kiri Nah Hasilnya seperti ini Jadi nanti akan menutup Membuka Seperti ini Bisa ditutup Bisa dibuka Lampunya Dan baru kita aplikasikan Ke lampu ini guys Nah ini kan cocok sekali Taruh tengahnya sini guys Kemudian baru kita Pasang hidunya guys Coba kita pasang aja guys Langsung aja Oke bosku Akhirnya ini guys Tadi kita sudah pasang ini Kemudian pasang Skrup sini Skrup kanan kiri Nah Masukkan ke sini Bagiannya ini Nah Akhirnya guys Lampu WRGB kita Sudah selesai guys Untuk covernya Maupun untuk tiangnya Nah Saatnya langsung kita Pasang aja Lampu ini Apakah langsung Joss Butuh adaptasi lagi guys Kayak ikan Joss Joss Pokoknya mantap ini Ini bisa Di Maju mundurkan Ke atas bawahnya Joss Tinggal Skrupnya aja Nanti kita setel lagi Joss Joss guys guys Lampu kita sudah terpasang guys Disini Coba kalian lihat guys Covernya sudah terpasang Penutupnya juga sudah terpasang disini Rapi sekali guys Ini kalian bisa lihat Ini dari Jun Lamp Kolaborasi dengan Lampu dari Candila Air Jual-jual Aquatic Jun Lamp Kalian bisa lihat Disini Coba kita Nyalakan dulu Oke Sip Nanti kita langsung Coba untuk Melihat Grafisnya Yang ada disini Oke kita hitung Bersama-sama guys Satu Dua Tiga Gimana guys Tambah Maco Atau gimana Nah kalian bisa Langsung order ya guys Untuk Totalnya sendiri Nggak sampai Rp200.000 Untuk kualitas Yang seperti ini Kalian bisa lihat Ini kerapianya Ini kabelnya Kalian bisa Taruh disini guys Biar rapi Nah disini Tidak terlihat Dan kalian Lihat ini Mantap jiwa Ini untuk Kerapianya Kalian bisa lihat Disini Nah ini Skrupnya disini Kemudian Tutupnya Berwarna putih Dan ada Pilihannya guys Sebenarnya Bisa berwarna hitam Dan juga Bisa juga Berwarna putih Itu Oke guys Nah ini Nggak kelihatan Si loh Sekarang Kalian lihat Mantap jiwa Oke Nah ini Kondisi upgrade Aquascape dari Mas Joel Walaupun pakai Filter Kalian bisa lihat Tetap Maco kan Pakai kayak gini Nah nanti kita akan Update Apa lagi Untuk Aquascape kita ini Ditunggu Semoga Subscribernya Tambah Mas Joel Jadi juga bisa Dapat penghasilan Dari Youtube Bisa beli Kanister Bisa beli Bias lagi Dan kalian Komen-komen aja Gimana guys Untuk Cover Dan juga Tiangnya Mantap ya guys ya Semoga kabar Baik Ada padamu Dan See you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax